1 dari 3 jenazah korban tewas kecelakaan bus maut di Ngawi, Jawa Timur diserahkan pihak RSUD Suroto Ngawi pada perwakilan keluarga. Jenazah Catur Prasetyo yang merupakan pengemudi bus Eka Cepat ini dibawa menggunakan ambulans ke kampung halamannya di Boyolali, Jawa Tengah untuk dimakamkan. Sementara dari 15 korban luka-luka, 13 orang di antaranya masih dirawat intensif di 2 rumah sakit di Ngawi. 9 orang dirawat di rumah sakit Widodo dan 4 lainnya di RSUD Suroto. Sejumlah korban mengalami gegar otak dan patah tulang lebih dari 1 titik. Jadi gini, 1 orang itu terlumah kepala, habis itu ada multiple fraktur ya, kami yang dipatah lebih dari 1, tapi cenderung masih relatif aman. Sebelumnya, bus Sugeng Rahayu rusak parah setelah bertabrakan dengan bus Eka Cepat. Kerasnya tabrakan membuat badan bus melintang di tengah jalan, bahkan atas bus Sugeng Rahayu terlepas. Kesilakan terjadi saat kedua bus menghindari pejalan kaki yang akan menyeberang jalan. Bus Eka Cepat yang melaju kencang dari arah Ngawi, tak bisa menghindari tabrakan dengan bus Sugeng Rahayu dari arah Madiun. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, AINUS melaporkan.